Intro Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Triya Sabri Mita inilah headline news harian poskota edisi Jumat 5 November 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Pasangan selebritis Vanessa Angel beserta suaminya Bibi Andriansyah Tewas dalam kecelakaan di Tol Jombang kilometer 672 Vanessa Angel terlempar sejauh 40 meter dari mobil yang ditumpanginya Mobil Pajero yang ditumpangi 5 orang yakni Vanessa Suaminya Bibi Andriansyah Sang anak membantu dan juga sopir sedang menuju arah Surabaya dari Jakarta untuk keperluan pekerjaan Namun saat melewati Tol Jombang kilometer 672 Mobil yang ditumpanginya membentur pembatas jalan Sampai terpelanting dan terbalik dengan posisi menghadap ke arah sebaliknya Yakni Jakarta Tak pelak bagian kiri mobil dari sisi depan ringsek Dari olah TKP tersebut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menduga bahwa kecepatan mobil yang ditumpangi Vanessa dan keluarga cukup tinggi Yakni mencapai lebih dari 100 km per jam Akibat kecelakaan tunggal tersebut Dua orang dikonfirmasi tewas di tempat Atas nama Vanessa Angel dan sang suami Bibi Andriansyah Sementara itu pemirsa kondisi ketiga orang lainnya Dimana salah satunya adalah putra sematawa yang berhasil selamat Dan sudah mendapat perawatan lebih lanjut Beralih ke berita kriminal Oknum Pegawai PT Pegadaian UPC Anggrek Kemandoran Diduga melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar 5,70 miliar rupiah Dengan modus gade fiktif Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Repon Saragi membenarkan bahwa telah terjadi dugaan korupsi kredit cepat aman atau KCA fiktif Dan barang jaminan dalam proses lelang BJDPL fiktif Kasus tersebut saat ini sudah masuk ke tingkat penyidikan Menurut informasi ada 9 saksi yang sudah diperiksa untuk dimintai keterangan Mereka berasal dari internal PT Pegadaian dan juga para konsumen Sementara itu pemirsa Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Dwi Agus Artyanto secara resmi telah menerbitkan surat perintah penyidikan Atau seperindik dugaan perkara tindak pidana yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2021 Bahkan kantor Pegadaian Kemandoran di Jalan Kebayoran Lama juga sempat didatang sejumlah petugas kejaksaan untuk menghimpun data Akibat kasus penggelapan dana senilai 5,70 miliar rupiah tersebut Oknum pegawai dipastikan sudah mendekam di tahanan kejaksaan Negeri Jakbar Untuk memperlancar proses hukum Postkota punya kelanjutan serial mengungkap kasus korupsi dana desa kepandean Pelaku YS ternyata sempat menguras habis kas desa sebelum dicopot dari jabatannya Sejak tahun 2015 sampai 2018 ketua BPD Desa Kepandean Havni mengaku tidak mengetahui persis Berapa besaran dana desa yang diterima dari pemerintah Karena semua data berada di bawah kendali YS saat menjabat kepala desa Havni juga merasa kesulitan mencari informasi besaran dana sebab pelaku sulit dihubungi dan tak pernah ada di rumah Kemudian pertengahan tahun 2018 ada temuan bahwa sejumlah pekerjaan fiktif yang dibiayai dana desa sebesar 150 juta rupiah Dari situlah YS berkali-kali mendapat panggilan inspektorat tapi tak pernah hadir Setelah mendapati kasus yang rumit ketua BPD mengambil alih kas desa dari YS yang saat itu sudah resmi diberhentikan dari posisi kepala desa Namun mengejutkannya lagi dana sebesar 400 juta rupiah sudah habis Lantaran diambil alias dicairkan oleh tersangka Informasi tersebut sekaligus mengakhiri berjumpaan kita dalam headline news harian POSKOTA edisi Jumat 5 November 2021 Jangan lupa bagi anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya Dria Sabri Mita mewakili seluruh reaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi Sampai jumpa